Pemirsa Jogja Istriwa Televisi Di mana saja berada Pada kesempatan kali ini Jogja Istriwa Televisi dan Forum Kusuman Negara Kedatangan tamu yang sangat istimewa Fajar Sujarwo Atau sering disebut Kang Jarwo Beliau adalah pengelola pawiatan Pamung Sebuah pawiatan yang diperuntukkan Untuk Pamung Desa Dalam kesempatan kali ini Kita akan berbicara Bagaimana peran Pamung Desa Atau lurah dan perangkat desa lainnya Bersama-sama pemerintah Untuk Memutus penularan covid Sehingga desa-desa yang ada di Dailah Istriwa Yogyakarta Bebas dari covid Kang Jarwo Selamat datang Selamat datang Mas Haji Ya sebetulnya Kalau peran pawiatan Itu adalah Memberi Semacam pendidikan Kepada para pemimpin desa Khususnya Yang disebut Pamung Desa Itu salah satu perannya adalah Memberi satu Wawasan Kemudian Pengetahuan Sampai kepada sikap dan perilaku Bagaimana Ngomong Katalah Memimpin Warganya Termasuk Ketika warganya Mengalami Pandemi COVID-19 Jadi ini memang Udah bagian Dari tugas Pamung Desa Yaitu Untuk Mendampingi Warganya Mengatur Warganya Melayani Warganya Dalam Masa-masa Pandemi COVID-19 Kang Jarwo Desa Penuh Dengan Berkotong Loyongan Seperti Mas Jarwo Apakah Warga desa Saat ini Masih Obat Eratan Ketua Sehingga Bersama-sama Untuk Memikirkan Atau setidaknya Mengantisipasi COVID-19 Desa-desa yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta itu Ya Jadi Gotong Royong Yang menjadi Tradisi Warga desa Yang sekarang disebut Kelurahan Itu Berangkatnya itu Adalah dari Reprositas Dimana Ada Harapan Asuransi Sosial Dari Sesama Warganya Katakanlah Karena Mereka Juga butuh Bantuan Ketika Dia mengalami Musibah Punya Hajat Dan sebagainya Dia memang Merasa Terpanggil Dan bahkan Harus Ikut Membantu Sesama Warganya Ketika Mereka Mengalami Katakanlah Kesulitan Bencana Atau Hajat Dan sebagainya Sehingga tradisi Ini adalah Tradisi Reprositas Itu timbal balik Dan ini Bisa saja Tidak berlaku Di masyarakat Yang sudah Menggunakan Asuransi Administrasi Dan kalau Asuransi Administrasi Itu kan Dia menaruhkan Nasibnya Itu kepada Agen Asuransi Kepada Lembaga Asuransi Sehingga Bisa saja Terkurangi Rasa Untuk Reprositasnya Karena Kalau dia mengalami Musibah Bencana Dan sebagainya Dia punya Asuransi Sebagian besar Warga desa Itu belum punya Asuransi Administrasi Sehingga Memang Satu-satunya Untuk Menjamin Ketika Dia mengalami Musibah Mengalami Hajat Yang harus Ditolong Itu Memang Satu-satunya Dia harus menolong Kawannya Itu menjadi Tradisi Yang disebut Gotongroyong Sehingga Gotongroyong itu Tidak ada hubungannya Dengan spiritual Sebetulnya Itu adalah hubungannya Dengan Pragmatis Yang Kalau di dunia Sosiologis Itu adalah Pragmatis Dia itu Nanti akan Ditolong Oleh kawannya Memang Warga desa Itu masih punya Landasan spiritual Dimana Kalau orang Berbuat Baik Dia akan Mendapat Sesuatu Yang Katalah Ganjaran Mendapat Satu Penghargaan Dari sang Penciptanya Oleh karena Itu Saya Menggabungkan Dalam ilmu Pamong Yaitu Antara Landasan Pragmatis Sosiologis Dengan Landasan Spiritual Boleh Dikatakan Saat ini Masih Sebagian Besar Warga desa Masih Menggunakan Ilmu Gotongroyong Dalam tanda betik Yaitu Reprositas Artinya Ada Optimisme Di dalam Warga desa Untuk Bersama Dengan Pemerintah Bagaimana Memikirkan Pandemi Covid ini Agar tidak Meluas Oke Saya sedikit Akan Mengkupas Ini Sebetulnya Tanpa Pemerintah pun Itu Tradisi Gotongroyong Itu jalan Tanpa Siapapun Itu tradisi Gotongroyong Itu jalan Namun Ini yang Mungkin Mas Haji Perlu Kupas Lebih lanjut Sampai Sejauh Mana Peran Pemerintah Mendukung Atau Bahkan Merepotkan Tradisi Gotongroyong Ini Kalau Saya Boleh Pakai Bahasa Yang Sedikit Nakal Sejauh Mana Pemerintah Hadir Mendukung Gotongroyong Atau Bahkan Dalam Tade Petik Mengganggu Gotongroyong Itu sendiri Sehingga Pertanyaannya Apakah Warga Bersama Pemerintah Ini Sebetulnya Belum Tentu Bersama Dan Saya Bisa Memberikan Contoh Saya Agak Terkritik Dengan Statement Mas Jangan-jangan Pemerintah Merepotkan Warga Dalam Kontek Apa Pemerintah Itu Merepotkan Warga Bukan Merepotkan Tapi Mengganggu Mengganggu Kesevitas Mengganggu Tradisi Gotongroyong Ini contohnya Saja Pada saat Pemerintah Mengumumkan Bahwa Indonesia Itu Masuk Virus Corona Itu Masyarakat Itu Sebelum Pemerintah Berbuat Apapun Itu Rakyat Warga Desa Khusususnya Itu Sudah Melakukan Katalah Antisipasi Dan Mungkin Mas Adi Dan Para Pemirsa Itu Bisa Melihat Sampai Terjadi Setiap Duku Setiap RT Melakukan Lockdown Lokasi Penyemprotan Dengan Berbagai Cara Dan Dan Ini yang Sudah Dilakukan Dengan Serta Merta Tanpa Pengaruh Dari Siapapun Lebih-lebih Dari Pemerintah Dan Dari Pemerintah Sendiri Itu Informasi Tentang Virus Ini Sebetulnya Informasi Hanya Untuk Orang Kota Sebetulnya Bukan Untuk Orang Desa Contohnya Saja Virus Ini Harus Dilawan Dihadapi Dengan Satu Jaga Jarak Yang Kedua Pakai Masker Yang Ketiga Cuci Tangan Pakai Sabun Atau Disinfektan Dan Sebagainya Itu Kan Untuk Orang Kantoran Kalau Untuk Petani Dan Maaf Saya Mas Saji Warga Desa Itu Mayoritas Itu Tidak Orang Kantoran Petani Nelayan Pedagang Kecil Dan Sebagainya Tidak Berlaku Sebetulnya Untuk Mereka Karena Pemerintah Itu Memberikan Informasi Tentang Bagaimana Menghadapi Konflik Itu Hanya Untuk Orang Orang Maaf Saja Yang Sebetulnya Tidak Untuk Para Petani Pedagang Ketan Pedagang Pasar Kemudian Nelayan Dan Pengeracin Dan Sebagainya Ini Sebetulnya Bias Pertama Kali Ada Informasi Tentang Menghadapi Konflik Itu Sendiri Oleh Karena Buat Yang Setiap Hari Ke Ke Kebun Ke Sawah Dia Tidak Pernah Hero Loh Gimana Dia itu Di alam Terbuka Orang Macul Juga Orang Yangkul Juga Tidak Pernah Berkerumun Kemudian Bagaimana Bagaimana Pake Masker Untuk Masker Untuk Apa Cuci Tangan Gimana Di sawah Itu Setiap Nyangkul Harus Diakan Hand Sanitizer Itu Lucu Sehingga Sebetulnya Awal Awalnya Bagaimana Menghadapi Conflik Ini adalah Untuk Maaf saja Itu Kelas Kota Kelas Yang Kekantor Kelas Yang Katalah Ya Kekantor Atau Barangkali Masyar Akan Mengatakan Bahwa Masyarakat Desa Punya Tanda Kutip Caranya Sendiri Untuk Mengantisipasi Ya Cuma Maaf Saja Ini Kan Tidak Banyak Para Pengambil Kebijakan Usulnya Pemerintah Itu Paham Apa Sih Kondisi Atau Kemauan Hati Pikir Orang Desa Sehingga Dia Mikir Sendiri Seolah Orang Desa Ya Kayak Gitu Padahal Orang Desa Punya Cara Untuk Survive Untuk Menjaga Kesehatannya Untuk Menjaga Kehidupannya Mereka Itu Merasa Hidupnya Dia Itu Tidak Pernah Digadikan Pada Siapapun Sehingga Dia Sendiri Harus Menjaga Kapan Sih Ada Pihak Yang Lain Bisa Hadir Menjaga Kehidupannya Dia Itu Enggak Ada Sehingga Percayalah Bahwa Orang Desa Itu Juga Punya Rasionalitas Punya Pikiran Punya Spiritual Untuk Menjaga Keselamatannya Ini Yang Tidak Pernah Ditangkap Oleh Maaf Saja Oleh Para Stakeholder Dalam Konteks Menghadapi Pandemi Ini Gitu Kemudian Saya Akan Lanjutkan Mas Haji Pada Saat Itu Itu Warga Sendir Dengan Tatanan Dengan Sistem Sosialnya Dia Sudah Melakukan Semacam Penjagaan Sosial Tetapi Baru Gempar Ketika Pemerintah Mulai Hadir Dan Apa Hadirnya Pemerintah Yaitu Memberi Bantuan Bantuan Kepada Orang Yang Dianggap Punya Dampak Ekonomi Sosial Akibat Dari Pandemi Persoalannya Ketika Pemerintah Itu Berangkat Dari Data Yang Tidak Seluruhnya Benar Akhirnya Disinilah Terjadi Satu Pengurangan Rasa Kebersamaan Untuk Katalah Menghadapi Secara Sosial Pandemi Ini Contoh Saja Ketika Ada Orang Yang Faktanya Itu Tidak Perlu Dibantu Kemudian Dapat Bantuan Dari Pemerintah Kemudian Yang Faktanya Perlu Dibantu Tidak Dapat Ini Menjadi Satu Keresahan Tersendiri Dan Disitulah Mulai Ada Proses Semangat Gotoroyong Itu Mulai Melemah Dan Boleh Dikatakan Mulai Hancur Sistemnya Adalah Ketika Hadirnya Bantuan Pemerintah Yang Maaf saja Datanya Itu Kurang Update Dari Apa Yang Direalitanya Saya Tidak Akan Mengatakan Mengganggu Atau Menghambat Gotoroyong Tapi Menciderai Yaitu Semangat Gotoroyong Sendiri Perilaku Gotoroyong Sendiri Untuk Menjaga Semacam Ketahanan Dirinya Dalam Menghadapi Pandemi Mas Carwok Undang-Undang Desa 6 2014 Tentang Desa Itu Memberikan Otoritas Tanda Kutip Untuk Pemerintah Desa Ada Gak Kira-kira Keberanian Kepala Desa Atau Lurah Sekarang Di Daerah Yogyakarta Membuat Kebijakan Sehingga Data Itu Yang Memiliki Lurah Sehingga Tidak Ada Dispute Data Antara Pusat Dan Desa Apakah Itu Sudah Dilakukan Pihak Lurah Atau Perangkat Desa Yang Ada Di Daerah Yogyakarta Dalam Kontek Administrasi Tentang Pelaksana Undang Undang Nomor Enam Tentang Undang Undang Desa Itu Para Lurah Perangkat Itu Sudah Melaksanakan Ada Empat Tugas Yaitu Menyelenggarakan Pemerintahannya Di Sekala Desa Menyelenggarakan Pembangunan Di Sekala Desa Menyelenggarakan Pemberdayaan Di Sekala Desa Menyelenggarakan Sistem Atau Jaringan Sosial Sekala Desa Cuma Khusus Tentang Data Yang Dapat Bantuan Dari Pemerintah Sampai Saat Ini Itu Masih Dicetetem Sendiri Oleh Pemerintah Di Luar Desa Bahkan Desa Sudah Lama Sekali Ingin Mendapat Kepercayaan Yang Menentukan Miskin Tidak Yang Menentukan Perlu Dibantunya Atau Tidak Itu Mestinya Desa Tapi Ini Itu Kan Data Itu Masih Dipegang Oleh Pemerintah Di Luar Desa Itu Ini Yang Menjadi Persoalan Memang Pernah Kami Tanyakan Katanya Belum Percaya Kepada Desa Nanti Dikila Ada Kolusi Dan Sebagainya Ini Menurut Saya Ini Adalah Katakanlah Kelakuan Kebijakan Yang Perlu Harus Dilihat Kembali Sudah Saatnya Berilah Kepercayaan Sesuai Dengan Undang-Undangnya Kepada Desa Untuk Mengelola Katakanlah Desanya Sesuai Dengan Undang-Undang Termasuk Dia Menentukan Warga Mana Yang Perlu Dapat Bantuan Dan Tidak Pada Saat Pandemi Kang Kang Jarwo Sebagai Sosok Dan Pengelola Pahwiatan Pamong Yang Konsen Terhadap Desa Apa Yang Akan Kang Jarwo Sampaikan Kepada Lurah Dan Perangkat Desa Sehingga Lurah Dan Perangkat Desa Punya Kepercayaan Diri Untuk Mengelola Desanya Atas Dasar Undang-Undang Desa Yang Juga Tidak Inkonstitusional Ya Saya Para alumni Pahwiatan Pamong Khususnya Itu Saya Sangat Apresyate Dengan Kemampuan Keberanian Bahkan Sampai Capek Bahkan Ada yang Ada kasus Yang sampai Kecapekan Dia meninggal Dunia Saya ingin Ikut Berhatin Dan Berbuka Sebetulnya Pemerintah Itu Untuk Desa Para Lurah Dan Pamong Sudah Sesuai Dengan Kapasitasnya Masing-masing Sudah Memberi Apa yang Sudah Terbaik Untuk Melayani Warga Juga Persoalannya Mas Haji Itu Kadang-kadang Saat Ini Kepala Desa Lurah Dukuh Itu Direpotkan Oleh Satu Masalah Laporan Untuk Kepada Pemerintah Kemudian Direpotkan Untuk Ngurus Katalah Berbagai Administrasi Disamping Itu Juga Harus Mengurus Ketidak Apa Ketidak Tepatan Data Yang Diberikan Oleh Pemerintah Jadi Saat Ini Itu Ketika Hadirnya Bantuan Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Di luar Desa Itu Dengan Data Yang Kurang Valid Itu Kan Merepotkan Maaf Saja Merepotkan Para Lurah Dan Boleh Saya Katakan Ini Mengurangi Konsentrasi Para Lurah Untuk Ngurusi Warganya Sehingga Dia harus Ngurusi Administrasi Pemerintahnya Oleh karena itu Para Lurah Sekarang itu Maaf saja Itu Sudah Jatuh Ketimpa Tangga Juga Sudah Jatuh Lagi Memperhatikan Warga Yang Kena Pandemi Jatuh Jatuh Juga Ada Data Yang akan Dapat Bantuan Tidak Tepat Kemudian Ada yang Kurang Sehingga Mengalami Maaf Saja Nasibnya Lurah Itu Dalam Pandemi Covid Ini Adalah Sudah Jatuh Ketimpa Tangga Itu Mas Kang Janwo Ada Himboan Untuk Para Lurah Atau Pabung Desa Di Seluruh Diy Sehingga Lurah Lurah Itu Punya Semangat Untuk Terus Membangun Dalam konteks Kesemua Silahkan Kepada Para Lurah Ibu Dan Bapak Lurah Dan Para Pamong Seluruhnya Menurut Saya Saatnya Kita Sekarang Kesekian Kalinya Desa Menjadi Bumper Nasional Untuk Menyelesaikan Persoalan Nasional Dan Sudah Berkali-kali Sebenarnya Negara Minta Bantuan Kepada Desa Dan Saya Percaya Saya Yakin Kepada Seluruh Perangkat Katalah Pamong Mulai dari Lurah Sampai Ke Dukuh RW RT Itu Tetap Semangat Untuk Melindungi Warganya Dalam 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 Masa Pandemi COVID-19 Dan Sekali lagi Saya Mengucapkan Apresyat Dengan Para Bapak Ibu Lurah Dukuh Dan Pamong Yang ada Di Desa Tetap Untuk Katakanlah Dipercaya Oleh Siapapun Mereka Tidak Pernah Akan Ninggal Gelanggang Istilahnya Dari Persoalan Persoalan Yang ada Di Warga Masyarakatnya Itu Mas Haji Terima kasih Pemirsa Jogja Istimewa Televisi Di mana Saja Berada Desa Punya Karipan Sendiri Rekatan Gotong Royong Dan Keluargaan Adalah Satu-satunya Senjata Yang Bisa Menjadikan Desa Itu Kuat Sampai Jumpa Pada Acara Sarasian Berikutnya Terima Kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa